Bagaimana nak melatih hati agar sentiasa melihat dan berinteraksi akan sesuatu keadaan dari sudut akhirat Contoh macam tadi Habib sebut tentang keselamatan pergi dan pulang dari kerja Lepas itu didoakan juga agar Allah selamatkan kita di dunia dan akhirat Saya nak latih diri untuk punya fikiran dan pandangan seperti ini Cara untuk kita memahami seperti ini adalah dengan meyakini bahwa Allah SWT yang mentadbir bumi dan mengurus termasuk kita yang diurus dan ditadbir oleh Allah Dan Allah juga mengatur hal-hal yang kita tidak mengetahuinya Yang kita boleh tahu daripada apa yang Allah beritahu Allah mentadbir malaikat Katanya malaikat ini Dalam Quran Allah berfirman Allah menciptakan malaikat tugasnya menjaga manusia Daripada hadapan dan juga daripada belakang Daripada hal-hal yang mungkin berlaku kepada manusia Ada kalanya musibah akan menimpa ditolak oleh malaikat Kita tak tahu Tapi bagaimana kita boleh tahu ada malaikat yang menjaga Allah yang beritahu dalam Quran Jadi untuk kita mengetahui yang macam mana Banyak baca Quran Banyak memahami isi kandungannya Dan bimbing diri untuk berkeyakinan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran adalah benar Dan apa yang dipertahukan oleh Nabi adalah benar Yang kedua adalah kita berbaik sangka kepada Allah ke atas apa saja yang berlaku Ini kunci kejayaan, kebahagiaan, keselamatan, ketentraman kepada seorang muslim Baik sangka kepada Allah Macam mana baik sangka kepada Allah SWT Baik sangka ketika diberi nikmat Dan lebih berbaik sangka ketika dituga dengan musibah Karena orang mudah berbaik sangka kepada Allah kalau diberi nikmat Tapi sukar berbaik sangka kepada Allah kalau diduga dengan musibah Justru berbaik sangka kepada Allah ketika musibah Itulah yang menjadi lebih utama Berbandingkan berbaik sangka kepada Allah ketika diberi nikmat Ya ini bila kita melihat orang lain lebih nyaman daripada kita Baik sangka kepada Allah Bagaimana kalau saya diberi seperti orang itu Adakah saya akan bersyukur kepada Allah dan tak tergelincir dengan kufur nikmat Adakah kenikmatan itu akan memberi kebaikan kepada saya atau sebaliknya Ukur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Dengan kita berbaik sangka kalau kita jadi seperti orang lain Mungkin keadaan itu tidak lebih baik bagi kita Ada kunci untuk kita dapat hidup ini dalam keadaan tentram Dan berinteraksi dengan segala sesuatu dengan seimpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah bersabda ada empat hal membuat celaka seorang Kebekuan mata Kerasnya hati Angan-angan yang panjang dan bercita-cita terhadap dunia Kebekuan mata maksudnya adalah orang yang tak pernah menangis Karena takut kepada Allah atau rindu kepada Allah Yang tidak pernah menangis karena dosanya yang terlalu banyak Matanya keras untuk menitiskan air mata Ini maksudnya kekerasan mata Tak pernah menangis kerana Allah Oleh itu setiap mata di akhirat nanti akan menangis Kecuali dua mata Yang di dunia menangis kerana Allah Dan juga di dunia jaga malam kerana Allah Barang siapa orang menangis di dunia karena Allah Walaupun sebesar lalat pada titisan air mata Dia tak akan menangis nanti di akhirat Yang kedua adalah kerasnya hati Kerasnya hati berpuncul dengan dua sebab utama Yang pertama makanan yang haram Yang kedua maksiat yang terlalu banyak Sehingga tanda kekerasan hati menolak kebenaran Tanda kerasnya hati sukar untuk insaf dan bertawabat Kerasnya hati seronok berbuat mausia Yang ketiga angan-angan yang panjang Yang ini angan-angan yang panjang Maksudnya orang yang dia lupa akan mati Dan sentiasa menjadikan dirinya akan hidup panjang Dengan menjadikan cita-citanya sebagai sebab untuk dia hidup Yang terakhir adalah Bercita-citanya terhadap dunia Yang ini dunia menjadi keutamaan berbandingkan akhirat Bangun tidur dunia Nak tidur pikir dunia Nak pergi haji pun yang dipikir dunia Apa tujuan pergi haji Supaya saya dapat projek balik haji Saya nak minta pergi Allah Ada satu orang itu dia cerita dengan saya pun Juga hairan Dia berkesempatan di bawah pergi ke mana Pergi ke Rawdah Di masjid Nabi SAW Dia paksa nak minta kepada satu orang Supaya masuk rawdah Di rawdah dia sujud lama Rasanya dia yang paling lama sujud Sampai selesai Keluar daripada rawdah Ditanya oleh kawannya Eh awak sujud lama tadi Apa awak minta Kalau saya minta helikopter Minta helikopter Di rawdah minta helikopter Iya kan Jadi tengok hal seperti ini Kita boleh membaca Iman orang itu dimana Imannya pada matanya Hanya tengok keindahan Helikopter Private jet Dia tak pikir akhirat Dia tak pikir barzakh Dia tak pikir selamat Pikirannya disitu saja Sehingga dijadikan segala galanya Untuk dunia Nak pergi haji untuk dapat projek Pergi umrah supaya dia tak dipecat Daripada Dia punya syarikat Falhasil niannya untuk hal-hal keduniaan Bukan salah untuk itu Tapi jangan Keutamaan Ini ibadah Tak menghadap Tuhan Ada berkenaan Dengan orang Menjadi matlamat Keduniaannya Wallahu ta'ala Alam Al-Busawab Terima kasih telah menonton